Terima kasih telah menonton! Juga wajib banget untuk kalian tahu, apalagi di sini banyak banget kan yang nyari bukan cuma Great Sand, tapi juga Great Longevity dan Great Projection gitu. Nah, parfum lokal yang mau gue review satu ini adalah Fahrul Oud Signature 002. Yes, kalau misalnya kalian udah pernah nonton video-video gue sebelumnya, kalian juga bakal nyadar bahwa ini parfum Fahrul Oud pertama yang gue review. Karena, jujur aja nih ya, Fahrul Oud itu punya range harga yang sedikit memberatkan lah untuk kisaran parfum-parfum lokal yang sekarang beredar di pasar-pasar. Katakanlah, Alt Perfumery Morokan Sunset aja kan itu udah enak banget gitu loh, dan itu masih dijual dengan harga Rp350.000. Ambar jama aja Rp450.000 kemarin, kalau nggak salah harga pre-sale-nya meskipun katanya nanti pas harga, udah harga normal bisa Rp1,5-an. Fahrul Oud ini termasuk yang paling mahal buat gue, apalagi lokasinya di Aceh gitu kan, jadi ngirimnya bakal lama banget. Dan nggak tau banyak pertimbangan-pertimbangan di kepala gue yang waktu itu milih untuk, ah belakangan deh Fahrul Oud gitu, yang lain-lain aja dulu. Tapi kali ini gue beneran penasaran banget pengen review Fahrul Oud, karena waktu itu gue sempet nyoba dekannya Raky Rani, dan menurut gue wanginya mind-blowing banget. Raky Rani itu kalau misal bisa gue deskripsikan dengan singkat, dia wanginya kayak Tom Ford Black Orchid, tapi lebih kompleks, dan lebih flowery, lebih bright, dan sama performance-nya projection dan longevity-nya. Cuma ya, it's an Indonesian product, dan ya kalau dibandingin sama Tom Ford Black Orchid yang paling baru, yang batch-batch 2020, mendingan gue saranin kalian kalau misal mau beli, cobain Fahrul Oud Raky Rani. Udahan dulu preambulnya, langsung gue pengen ngomong soal Fahrul Oud Perfumery Signature 002 Parfum ini. Gue akan spray sekali untuk ngasih lihat ke kalian gimana sprayernya, bagus banget. Sekalian gue mau nyoba lagi di hidung gue kayak gimana opening-nya. Jadi, Fahrul Oud Perfumery Signature 002 ini, lo bakal menemukan opening yang sangat floral gitu loh. Ada jasmine, ada rose, dan ada saffron juga disini. Yang menurut gue, ketiga aroma top notes-nya ini bener-bener ngasih kesan yang sangat Indonesia gitu loh. Jadi, you're not finding Bulgarian rose here, you're not finding Italian jasmine here. Yang lo temukan adalah Melati Indonesia, Mawar Indonesia, dan saffron. Di sini, saffronnya juga mirip-mirip dengan saffron yang sering dipakai di bumbu-bumbu masakan di masakan-masakan Indonesia, apalagi masakan-masakan Sumatra gitu loh. Masakan Aceh lah. Aceh kan suka tuh pake saffron di beberapa masakannya. Nah, ini saffron yang gue tangkep kayak gini gitu loh. Memang mirip seperti saffron yang biasa ditemukan di Baccarat Rouge atau di Initio Wood for Greatness. Cuma, saffron yang ini lebih Indonesia. Gue nggak bisa ngejelasin, cuma dia ngasih sensasi yang lebih rustic gitu loh dari saffron yang biasa kita temukan di parfum-parfum designer atau parfum-parfum niche yang udah terkenal di pasaran. Nah, selanjutnya lo biarin dia dry down dulu sampai sekitaran 2 jam. Begitu loh cium lagi, lo akan menemukan wangi yang sangat mirip nuansanya seperti wangi-wangi yang ada di Dior Sauvage Elixir dan Initio Wood for Greatness. Oke, ada sentuhan Baccarat Rouge juga di sini, but dia nggak semanis Baccarat Rouge. Ini sentuhannya jauh lebih wood gitu loh. Dan menurut gue bahkan jauh lebih wood dari Initio Wood for Greatness. Gue nggak bisa bilang ini lebih enak dari Initio Wood for Greatness atau lebih enak dari Dior Sauvage. Cuma beda, sensasi yang dikasih beda. Dan sekali lagi gue bilang Indonesia sekali gitu loh. Jadinya kalau misalnya lo suka pakai batik gitu kan, lo suka pakai aksesori dan outfit yang menunjukkan kecintaan lo terhadap tanah air gitu. Farulut adalah parfum yang sangat cocok untuk lo pakai, untuk melengkapi, memberikan komplimen kepada gaya lo gitu yang sangat Indonesia itu. Surprisingly, dry down ini bertahan sangat lama di gue. Gue dapet dry down ini sekitaran 10 jam loh. Jadi bisa dihitung kalau misalnya tadi openingnya itu bertahan 2 jam, gue dapet wood, saffron, nutmeg, dan sedikit kayu cendana. Dan itu bertahan terus sampai 10 jam ke depan. Sebenernya lebih dari 10 jam pun masih ada, cuma skin scent banget dan nggak bisa gue bilang performance dari parfumnya gitu. Cuma ya you get the idea. Parfum ini tahan 12 jam, dia punya projection yang kencang dan dia punya longevity yang juga lama banget gitu loh. Literally gue cuma semprot satu, semprotan, satu crot doang gitu lah. Nah, itu bini gue yang lagi main PS di luar, ini gue nyemprot di sini, pintu ditutup, bini gue langsung nyium di luar pas dia lagi main PS. Langsung kecium gitu loh, cuma satu crot doang gitu. Nah, you get the idea of how powerful and how expensive this fragrance is gitu loh. Nah, kalau untuk occasion, gue menyarankan, sebenernya gue menyarankan signature 002 ini kalian pakai untuk momen-momen penting gitu loh. Kayak nikahan, hajatan, atau kalau misalnya kalian pengen meeting sama orang-orang pemerintah yang udah eselon-eselon tinggi gitu. Atau kalian pengen menghadiri pertemuan yang bersifat aircraft lah gitu. Nah, aduh ngomongin aircraft juga gue pengen banget sebenernya Farul Oud Perfumery ini dinotis sama insan ekonomi kreatif atau apa namanya, menteri-menteri kita yang di atas sono lah biarpada disounding-sounding gitu. Kayak parfum ini tuh sebenernya bisa banget untuk berkompetisi dengan parfum-parfum designer atau parfum-parfum niche di luar negeri. Jadinya ya, instead of kita ngomongin parfum lokal dengan stigma yang jelek terus, dan gue yakin masih banyak banget kalau misalnya kita ngomongin parfum lokal, stigmanya adalah parfum reveal pinggir jalan atau parfum yang alkoholnya nonjok banget gitu. Tapi ya, ada parfum kayak gini dan banyak banget. Dan, untuk kisaran harga Farul Oud yang bisa nyampe 1,5 gitu. Kayak katakanlah Aceh, ini Spaculi tuh bisa 1,2, terus Rakirani bisa sampe 1,5-an. Ini tuh ya bisa dibilang yang paling murah, karena gue kemarin dapet signature 002 ini cuma dengan harga 600 ribu per 100 ml. Yes, buat lo yang mungkin udah biasa beli parfum rokal macem Alt, macem Humans, macem Bali Surfers, mungkin masih kerasa mahal ya. Tapi, sekali lagi gue bilang Farul Oud ini spesial banget. Farul Oud ini memang artisannya sendiri, mas Farul ini menciptakan parfum-parfumnya semuanya itu gak ada yang untuk cuma daily use doang gitu. Gak ada yang untuk cuma sekadar menyegarkan badan. Dia bikin semuanya ini spesial. Jadi, lo mau random picking satu-satu parfumnya Farul Oud yang manapun, you would treasure that fragrance. Karena selain wanginya yang mewah dan spesial, dia juga punya longevity dan projection yang nendang gitu loh. Yang tahan lama, yang performance-nya kenceng gitu loh. Jadinya ya worth it sih menurut gue. Bukan cuma worth it doang, murah banget malah 600 ribu untuk 100 ml. So, ini sekarang udah dijual di Tokopedia-nya Farul Oud. Jadi, nanti gue kasih link di bawah, di description ini. Kalau misal kalian mau beli, langsung aja. Beli di situ. Kesimpulannya adalah Farul Oud Perfumery Sick Nature Zero Zero Twin. Ini adalah parfum yang sangat mewah. Parfum dengan wangi saffron dan oud dengan opening floral. Yang menurut gue punya transisi yang sangat cantik gitu loh. Dan transisinya ini sangat nyata gitu. Sama keseharian kita gitu. Notes-notesnya ini, wanginya ini familiar banget sama apa yang udah pernah kita cium sehari-hari gitu. And I totally recommend you to buy Farul Oud Perfumery Signature Zero Zero Two. Terutama untuk dipake kondangan, terutama untuk dipake di momen-momen spesial. Atau lo mau pake buat sehari-hari juga sebenernya cocok gitu loh. Kecuali kalau misal lo pengen parfum yang halus-halus aja gitu buat sehari-hari. Tapi kan ada yang pengen pake parfum yang kenceng juga gitu kan. Kalau misal pengen pake parfum kenceng untuk sehari-hari. Gue sangat merekomendasikan Farul Oud Signature Zero Zero Two. Thank you banget udah nonton video gue. Kalau misalnya kalian suka sama video-video gue. Please click like. Please subscribe. Untuk dapetin konten-konten menarik lainnya seputar perparfuman. Dan karena kasus lagi naik banget nih. Gue juga lagi stress. Orang-orang terdekat gue juga udah banyak banget. Yang kena sama varian yang baru ini. Jadi gue pengen menyarankan lagi buat kalian. Untuk segera kalau misal ada dapet tiket booster. Langsung ambil booster. Karena temen-temen gue yang pada udah dapet booster. Udah padain teng-enteng banget gejalanya. Pas udah kena virusnya gitu. Tapi tetep juga kencengin protokol kesehatan. Seperti pake masker. Jaga jarak. Dan cuci tangan. Semarapun kalian pergi. Oke? Thank you.